Hai, saya Isabel dari kelas 12 di PAS 1. Kali ini saya akan menjelaskan woodwind atau bahasa Indonesia alat musik tiup. Contohnya adalah clarinet, oboe, flute, cek sofon, dan masih banyak lagi. Enjoy! Woodwind atau alat musik tiup dari kayu. Seluruh instrumen dan kompok woodwind dimainkan dengan angin. Bagian-bagian dari alat musik ini banyakkan terlihat seperti stick. Walaupun beberapa dari mereka lebih panjang daripada yang lain, tetapi mereka memiliki bentuk yang sangat berbeda. Perbedaan bentuk dan material pada setiap instrumen membantu menciptakan suara-suara yang unik. Cara memainkan woodwind juga beragam. Flute dan piccolo memiliki lubang tempat para musisi dapat meniupkan udara ke dalamnya. Udara yang meniupkan ini bergetar di dalam flute menciptakan bunyi. Instrumen lain dalam kompok ini menggunakan rite. Rite adalah sebuah strip rotan yang tidak lebar dan bergetar ketika seorang musisi meniup dan menciptakan bunyi. Klarinet, oboh, dan bason menggunakannya. Karena suara rupin mudah didengar ketika instrumen-instrumen lain sedang dimainkan. Kelompok ini diletakkan di tengah-tengah orkestra. Di tempat kompok ini biasanya ada dua flute, satu piccolo, dua oboh, satu kor agais, dua karinet, dua bason, dan pada saat-saat tertentu dalam karya-karya lebih kontemporal, sebuah saksokon. Flute Flute adalah instrumen kuno yang telah dimayukan sejak kekaisaran lama berdiri. Penampilannya, selama sekali menciptakan, menutup babueng, saat ia menisai dalam flute pada tahun 1847. Ketika mesin pembakaran terakhir pertama dan menciptakan mesin mobil modern ditemukan, desain kuah yang disitakan di tubuh babueng, membuat instrumen ini dapat mengarakan nadang lebih keras dan seragat. Lada flute berupa pipa yang panjang, buah kaki, sekitar 50 cm, dan biasa terbuat dari metal. Flute standar adalah salah satu instrumen tertinggi dalam orkestra. Suara yang ringan dan menduk, terdapat memasukkan hot note yang sama dengan biola-biola ala. Dio flute dapat dipisahkan menjadi titik bagian untuk dimasukkan ke tempat penemparan sehingga praktis di bawah. Kelarinet tidak hanya di mainkan di orkestra, tetapi juga pada malcing dan dan benjas. Kelarinet terbuat dari kayu atau pas yang dapat ditemukan di berbagai macam ukuran, dan setiap ukuran memainkan titik nada berbeda-beda. Kelarinet standar, biasa, panjang, sekitar lupa kaki, orkestra seringkali mempucertakan klarinet ikan, dan ukurannya lebih kecil dan memainkan di tingkatan nada lebih tinggi. Serta kalarinet bass yang memainkan nada satu oktav lebih rendah. Seperti para pemain alat musik obo, para pemain kalarinet meniupkan udara ke dalam rit yang dicepit pada bagian mulut di bagian atas ujung instrumen ini. Rit terbuat dari rotan seperti pada obo dan cork aglis. Tetapi pada kalarinet, rit digunakan adalah single rit, bukan double rit. Seperti halnya instrumen-instrumen woodwind yang lain, klarinet mengeluarkan bunyi dengan nada-nada berbeda dengan cara menekan kunci-kunci yang ada pada klarinet. Bagian klarinet berbentuk seperti bel, seperti obo. Suara yang keluar dari ujung klarinet yang berbentuk bel, terdengar halus dan merdu. Klarinet memiliki tingkatan nada 4 oktav, dari note-note hangat dan rendah sampai tingkatan nada yang murni dan jernih serta lebih tinggi. Karena klarinet bass yang lebih besar, tidaklah heran bila alat musik ini menyebarkan bunyi yang jauh lebih rendah, yang memberikan kualitas bunyi misterius. Obo, diciptakan pada abad ke-17 oleh dua orang kebangsaan Perancis, yaitu Jean Motere dan Michael Dandikan Pilidor. Obo adalah alat musik dari kayu yang bunyinya dihasilkan, dengan meniupkan udara melalui double rit di bagian atas alat musik ini. Suara obo cukup kuat, dan ketika kamu sudah mengalami bunyinya, akan mudah mendengarnya walaupun banyak instrumen dalam orkestra yang sedang dimainkan. Suaranya agak mirip dengan suara kuek-kuek yang panjang dari seekor bebek. Dengan suaranya yang unik, obo memiliki kualitas suara yang berkesan seperti suara orang patah hati dan pedih. Di samping itu, pada saat-saat tertentu, alat musik ini diberikan kesempatan untuk dimainkan dengan cara penuh semangat, dan dengan suaranya yang agak sangal, bahkan menjengkelkan. Karena pemain obo harus meniupkan udara ke dalam rit yang sangat kecil dengan tekanan yang besar, maka alat musik ini sangat sulit dimainkan. Tekanan udara tinggi melalui rit membantu menciptakan nada obo yang unik dan fokus. Para pemain rit menciptakan tangga-tangga nada yang berbeda dengan meniupkan udara melalui double rit dengan menakan kunci-kunci yang menutup lubang-lubang pada badan obo. Flute adalah salah satu instrumen tertinggi dalam orkestra, tetapi yang tertinggi adalah piccolo. Piccolo sebenarnya adalah flute yang pendek. Dengan panjang hanya satu kaki atau 30,48 cm, instrumen ini mengeluarkan bunyi satu oktav lebih tinggi daripada flute standar, dan suaranya yang nyaring berbunyi di atas instrumen-instrumen orkestra yang lain. Flute sangat mirip dengan piccolo, sehingga flautis manapun dapat memainkan piccolo. Satu-satunya perbedaan antara flute dan piccolo, selain tangga nada dan panjangnya, adalah piccolo hanya dapat dipisahkan menjadi dua bagian, bukannya tiga, agar dapat lebih mudah dibawa ketika sedang tidak dimainkan. Saksofon Alat musik yang dipatenkan pada tahun 1848 oleh Adolf Sachs, ini dinamakan saksofon, merupakan anakan dari klarinet dan obo. Single read dan mouthpiece yang dimiliki saksofon, sangat mirip dengan klarinet, tetapi badannya dari kuningan serta ujung yang melebar, menyerupai bell yang merupakan keunikan dari popok woodwind. Ada empat jenis utama saksofon, yang masing-masing memainkan tikatan nada berbeda, dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu sopran, alto, tenor, dan bariton. Suara yang dikeluarkan instrumen ini adalah suara manis, dan merdu seperti klarinet, tetapi juga kuat seperti obo. Walau alat musik ini sebenarnya digunakan dalam marching band militer, dalam waktu singkat alat musik ini diadopsi ke dalam orkestra, dan kini saksofon paling sering diasosiasikan dengan musik jazz. Saksosfon adalah alat instrumen double read line, hanya saja alat musik ini terbuat dari tipa kayu yang panjangnya hampir 8 kaki, atau 243,84 cm, dan dimengkokkan menjadi huruf U yang sempit, sehingga dapat menghasilkan bentuk yang tidak biasa dan agak aneh. Niat ukurannya tidak mengherankan apabila memainkan note-note dengan kunci-kunci. Woodwind merupakan salah satu tugas terpenting instrumen ini. Mereka memiliki nada yang dalam, gelap, dan kaya yang menjadi inspirasi bagi seorang penyair membandingkannya dengan suara dewa laut yang sedang berbicara. Sekian dari saya. Thanks for watching.